Sebenarnya saya tadi sudah merekam beberapa waktu di sana Cuma kayaknya tidak terekam Jadi di situ dulunya ada stasiun relay yang lumayan tinggi Tapi sekarang saatnya sudah tidak ada lagi Dan kita akan mencoba jalan ke arah sana Di sana ada bekas bangunan Bangunan yang sudah tua juga Tapi memang sudah tertutup Ini ya rumput-rumput liar Saya tidak tahu masih bisa tidak lewat Dulunya ini bersih Sudah pernah dibersihkan Cuma lihat nih Sudah ditumbuhi rumput di mana-mana Sudah tinggi malah Jadi tidak bisa melihat jalan lagi Nah ini sepertinya ada jalan nih Oke Ini bisa dilewati Udih duri Oke kita sudah tiba Lihat ini kawan-kawan Bangunannya sudah Wah itu seru Kita coba masuk ya Gelap Di dalamnya gelap Teduh Lebih ke teduh sih Nah makankan Masuk ya Oke Hati-hati Bismillahirrahmanirrahim Alayhi tawakaltu Wa harabbul amsal azim Nah ini Bangunan ini Bangunan ini Oke Akan masuk ke sini Nah seperti ini kawan-kawan Ini sangat jelas sekali Terlihat kondisi Bangunannya sudah sangat tua Dan bahkan Didukung oleh Seperti ini Wow Kita masuk nih kawan-kawan Saya masuk Seperti ini nih Ini pohon beringin nih Sudah kayak atap ya Nih Ini pohon beringin semua nih Enggak ini ada pohon Tapi Pohonnya itu ditindih oleh Akar beringin seperti ini Jadi akar beringinnya itu Seperti Menyerupai atap ya Nah ini pohon beringin semua nih Wow Bisa kayak gini ya Unik sih Pohon beringin itu Jadi Si pohon kayunya ini Sampai terbebani seperti itu Nih Karena memang pohon beringin itu Emang kuat sekali Dan Dia itu Apa ya Menjajah Seperti itu Nah ini ada pohon Nah ini Tukang-kukang Keren Saya gak bisa kesini Coba Sini Keren Keren Disini teduh loh Saya ngerasain enak sekali disini Nah ini Pohon beringinnya Assalamualaikum Nah Disini nih yang menurut saya ikonik Nih Kalau bisa dibilang ini kayaknya Apa ya Induknya gitu loh Diantara pohon-pohon beringin lain Dan ini yang paling besar Yang Ikonik malah Dia itu Seperti Seperti Sudah menopang bangunan Entah menopang Entah Menghabisi ya Nah 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 ini pohon-pohon It's so beautiful Pokoknya itu ada diatas bangunan persis Dan Disokong oleh Akar-akar yang Semakin hari semakin besar Ini akarnya juga sudah Menyerupai Pohon malah Oke Ini dia Oh Bangunan-bangunan lamanya sudah menjadi fondasi buat si Akar pohon Si pohon Nah Di sini kemarin ada kuburan 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 di mana Oh ini Kuburan ini Nah Nah Kuburan Nah Ya Ke sini Ada dua sih kuburan Cuma Satunya nggak tahu Ah ini Ini ada kuburan Dan ini Bangunan yang Tersisa Kita kembali ke sini lagi Oke 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 Sampai jumpa Sampai jumpa OK We have to We have to selamat menikmati selamat menikmati wah kita bisa disitu tapi ini besar sekali ya ada satu pohon yang besar juga nah ini juga kita lewat sini ada satu ruangan ada satu ruangan yang di dalamnya itu ada pohon beringin yang besar nah ini ini adalah ruangan WC ya aku gak tau deh ruangan WC apa bukan tapi lihat disini nah buahnya sangat satu buahnya tinggi ya oke segitu aja review kita hari ini ini adalah review yang mengejutkan karena memang yang tempat yang dulu saya pernah datangi saat ini sudah menjadi hutang kulit sudah gak tampak lagi jalan jadi kita harus bikin jalan sendiri seperti itu bisa gak kita lewat sini ya kayaknya gak memungkinkan jadi kita lewat happy idea happy idea selamat menikmati sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati